Intro Kembali di Breaking News TV One Pemirsa Kembali kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi Langsung dari Tim Alfa Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Masih bersama kami Pak Salama Baik Pak Salama tadi kami melanjutkan pertanyaan kami Dari hasil pendataan tim gabungan ada berapa rumah dan juga infrastruktur Yang turut menjadi ataupun terdampak dari longsor ini Pak Mohon izin Pak untuk rumah sendiri di sana itu berupa kempen pengungsian Jadi untuk masalah pendataan itu itu tidak sampai kami datanya Namun untuk itu nanti mungkin data tentang area terdampak Baik daripada rumah atau kempen pengungsian itu mungkin dari pihak BPD Baik kami akan nantikan hasil pencarian selanjutnya Terima kasih banyak Pak Salama selaku dan rutim Alfa Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Selamat bertugas kembali Dan selanjutnya Pak Bersa kami akan ajak Anda untuk mengetahui Bagaimana kondisi terkini pencarian korban longsor di Gorontalo Kami ajak Anda bergabung dengan Bupati Bone Bolango Ibu Merlan Uloli Selamat siang Ibu Merlan Selamat siang Mbak Baik Ibu Merlan kita ketahui bahwa kondisi medan yang cukup ekstrim Dan cuaca ini menjadi salah satu tantangan berat yang dihadapi oleh para petugas di sana Seperti apa rencana pencarian ke depan Bu? Ya Alhamdulillah Mbak pagi ini sudah berhasil disurunkan bersama Heli Ada sembilan korban Dan sudah langsung dievakuasi oleh tim medis Bersama Pak Salah TNI Korni Kolda TNI Pernut Wahabir Dan setelah disurunkan dari ketijian dengan Heli Sejalan korban ini dan berhasil disurunkan Kemudian sudah diambil oleh keluarga masing-masing Dan yang belum dikenal Itu masih dihubungkan di Berisip di rumah taksir Halim Tavu Ya dan terus Kita akan Tunduh berita di atas Gunung di atas Dimana yang cepat longsor Kalau begitu mayat ditemukan lagi Nanti akan ditempat kembali oleh Heli Baik Bu Merlan Ini artinya apakah Mekanisme evakuasi korban Akan seluruhnya diangkut menggunakan helikopter Ketika ada korban yang berhasil ditemukan Atau mungkin juga akan ada yang tetap diangkut melalui jalur darat Begitu Bu? Kalau jalur darat Tidak memungkinkan Pak Tidak memungkinkan dengan jalur darat Kita harus dengan Heli Alhamdulillah saat ini Pasti dengan Heli Sampai kita tunggu Kepasian dari Pak Pak Sarna Dengan tim Yang sudah ada ini Sampai pencarian itu Sampai beberapa hari ke depan Kami dari pemerintah daerah Siap berbackup Tim Yang sudah Send by dari Jogos pertama ini Kami mengucapkan Terima kasih Perhatian Pak Kapolda Pak Pak Andre Sampai Pak TG Bukerlu Dan semua Jalan Sampai Terima kasih Baik Bu Merlan Dari hasil pendataan Pemerintah daerah Ini sebenarnya Selain tentunya lokasi tambang Ada berapa rumah Dan juga infrastruktur Termasuk mungkin jembatan Bu yang terdampak Kalau rumah Ini tidak rumah tinggal Ini berupa Kem-kem Kem-kem Penambang Yang Di sana Jadi yang rata-rata Korban ini adalah penambang Karena keluarga-keluarga mereka Tidak ada di atas Rumah-rumah keluarga mereka Ada di bawah Dan Para Pencari kerja saja Pencari nafkanya Sepanah kebelah keluarga Yang Yang ada di Atas Bunuh Yang melakukan Pekerjaannya sebagai Penambang Tradisional Dan sebagian besar Korban ini Tidak semuanya Warga Benukulang Karena penambang ini Ada juga yang berasal Dari Tara Tidak ada yang Dari Kabupaten lain Di selalu Tara Yang Tara Dan terdekat Dengan Benukulang Baik Baik Hanya Kem-kem penambang Yang ada di sana Lalu bagaimana dengan Jembatan-jembatan Penghubung Bu Yang Informasinya ini juga Turut Terdampak Sehingga memutus Akses untuk Menuju ke lokasi Iya Kalau Jembatan Penghubung Itu memang Jembatan Penghubung Yang Rusak Longsor Karena Panjir Pandang Tetapi itu Tidak ada Akses untuk Ini Akses untuk Ke Atas itu Memang mereka Hanya melalui Ojek Ojek Motor Ojek Seperti itu Kemudian Apa Makanan Dan Minuman Untuk Petugas yang ada Di atas itu Sehingga itu yang Lalu-lalang Di antar dengan Ojek Tetapi Jalan ini Sempat ada Yang tertimbung Jika itu Sudah Tadi Sudah Dilihat Apa Disamankan Oleh Para Petugas Sehingga Motor Sudah bisa Lewat Baik Bu Merlan Kami juga ingin tahu Mengenai Mungkin Hasil evaluasi Dan pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten Apakah Ada Lokasi-lokasi Lambang Tambang Tradisional Lainnya Selain Lokasi Ini Yang Juga Turut Berpotensi Mengalami Longsor Seperti ini Bu Saya kira Beberapa Penampang-penampang Yang ada Disini Kalau memang Tidak Dijaga dengan Baik Potensi Yang sama Memang Ini perlu Kehatian Kita semua Perlu Pengawasan Dan Mudah-mudahan Dengan adanya Kejadian ini Ini akan Menjadi Apa ya Menjadi Peringatan Untuk Para penampang Juga Agar Kita Ikut Menjaga Alam Ini Kita Menjaga Buman Ini Menjaga Bumi Ini Agar Supaya Bumi Pun Akan Bersahabat Dengan Kita Sebagai Masyarakat Atau Warga Negara Baik Baik Terima kasih Ibu Merlan Uloli Bupati Bune Bulang Matos Waktunya Kami harapkan Tentunya Proses evakuasi Bisa Berlanjut Dan Berjalan Lanjut Selanjutnya Dari posko aduan korban bencana mencatat ada 108 orang penambang yang menjadi korban bencana Sebelas orang diantaranya meninggal dunia Sementara yang selamat berjumlah 46 orang Dan masih dalam pencarian 51 orang Tadi informasi terbaru yang kami terima Dari kantor pencarian Gorontalo Ini sudah ada korban yang kembali berhasil ditemukan Sehingga jumlah korban yang masih dalam pencarian Masih belum ditemukan Kini informasi terbaru berjumlah 49 orang Hingga saat ini pemirsa tim Sargabungan Masih terus berupaya mencari para korban yang tertimbun material longsor Data korban longsor tambang jumlah korban 104 orang pemirsa Meninggal dunia Ada 12 orang Sementara itu Ada 44 orang selamat Kembali kami perbarui pemirsa informasi mengenai data korban Sementara dari longsor tambang yang terjadi di Kabupaten Bonepola Ngogorontalo 11 orang meninggal dunia 46 orang dinyatakan selamat Dan yang masih dalam pencarian berjumlah 51 orang Terima kasih telah menonton